Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau review kemarin ada yang ingin melihat cara membuat polybag yang sederhana dengan biopok dengan menggunakan apa tuh limbah ya saya menggunakan ini nih bekas menanak nasi ya buat di bawahnya juga saya pakai ini ya bekas air mineral yang rusak saya potong yang bawahnya sebetulnya bisa aja pakai yang yang eh potongan ini tapi berguna dipakai saya mau pakai ini begini jadi nanti begini ya dan saya disini mau menggunakan ya kain kain buat sumbu ya nanti ini sumbunya ditarik ke bawah ya ditarik ke bawah supaya supaya terjadi aliran air dari bawah ya sini jadi begini jadi begini jadi medianya saya pakai bekas air mineral juga ini bekas menanak nasi ya dan media yang saya pakai satu air air saya tuangkan ke sini air ya secukupnya biar bisa menampung supaya kita tidak selalu menyiram sekalipun kita lupa ya jangan lupa ya kita saya kasih mau sedikit lah buat nutrisi nantinya tanaman yang diatas ya supaya nutrisinya bagus ya dan ini baiknya dikocok dulu ya biar yang bawah ya biar yang bawahnya bisa ke bawah ya sedikit aja lah nah sedikit buat nutrisinya setelah itu kita taruh ini tadi ya kesini ya dan media yang saya pakai juga saya memanfaatkan kohe ya kotoran domba kotoran domba yang udah kering ini saya udah jemur lah sampai kering dan juga saya pakai ini kokopit ya kokopit ya kokopit satu kali satu lah jangan lupa kalau mau dikasih tanah ya eh ya kita masukin aja ke sini ya biar kita masukin kesini dan baiknya juga kita pakai dulu batuk rumput ya oke 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 ini ya gue saya pakai rumput kering nih bekas eh sisa makanan kelinci ya biar ada serat-serat begitu ada rongga-rongga udara tidak menjadi keras ya ya kita masukin ini kokopit kesini ya kokopit dimasukin juga ya udah dimasukin juga ini kohenya dimasukin ya Oh nggak usah dijemur nggak usah disiram ini nanti juga menjadi lembab soalnya kan ada air di bawah kita aduk ya Nah kalau begini tinggal ditabur ini tinggal ditabur kita mau nanam pepaya ya di sini pepaya yang Alhamdulillah waktu itu saya sudah nanam pepaya dengan media yang sama ya mau saya perlihatkan sejenap ya di sebelah sana ya ya ini pepaya yang tempoh hari saya review ya ini menggunakan sama di polybag diopon juga ini kurma ini bagus ya sekarang saya tinggal ditaburi kiri sini gimana ya kemarin itu benihnya di sebelah sini benih saya tahu ya ditaruh ajalah disini ya tentu juga lembab ya demikian saja dulu ya dari saya lah ini sekedar bermanfaat dan bermanfaat dan sukses selamat tinggal informasi mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua ya karena ini banyak tuh ini pada pada subur ya pada subur juga sebelah sana tuh itu ada apa tuh tanaman dan bawang daun juga ya demikian saja dulu dari saya pertama kali ini bermanfaat dan sukses selamat terima kasih para pencinta ketenangan juga petaniannya yang saling berkaitan demikian saja juga selamat tinggal terima kasih terima kasih terima kasih